Damai sejahtera Allah Yang melangkaui Dalam pikiran manusia Itulah yang melangkaui Hati dalam pikiran Di dalam Kristus, Yesus Tuhan Dan Juru Selamat Tidak Amin Jumat Tuhan yang berkasih Pada minggu Kulasikologi ini Terima Tuhan Agar penyelamat kita dari Injil Yohanes Pasal 21 Ayat 1 sampai dengan Ayat yang ke-14 Yohanes 21 Ayat 1 sampai dengan Ayat ke-14 Saya akan bacakan bagi kita Beginilah terima Tuhan Kemudian Yesus menampakkan diri lagi Kepada murid-muridnya Di pantai Danau Tiberias Dan dia menampakkan diri Sebagai berikut Di pantai itu berkumpul Simon Petrus Thomas yang disebut Didimus Nathanael Dari kanak yang di Galilea Anak-anak Jebedeus Dan dua orang Muridnya yang lain Kata Simon Petrus Kepada mereka Aku pergi Menangkap ikan Kata mereka Kepadanya Kami pergi juga Dengan kau Mereka berangkat Lalu naik Ke perahu Tetapi malam itu Mereka tidak menangkap Apa-apa Ketika hari mulai siang Yesus berdiri Di pantai Akan tetapi Murid-murid itu Tidak tahu Bahwa itu adalah Yesus Ketika Yesus Kata Yesus Kepada mereka Hai anak-anak Adakah kamu Mempunyai Lompau Jawab mereka Tidak ada Maka kata Yesus Kepada mereka Tebarkanlah Jaramu Di sebelah kanan perahu Maka akan Kamu Memperolehnya Lalu mereka Menebarkannya Dan mereka Tidak dapat Menariknya lagi Karena banyaknya Maka Murid yang dikasihi Yesus itu Berkata kepada Petrus Itu Tuhan Ketika Petrus Mendengar Bahwa itu Adalah Tuhan Maka Dia menahan Pakaiannya Sebab Dia tidak berpakaian Lalu terjun Ke dalam Danau Murid-murid yang lain Datang dengan perahu Karena mereka Tidak jauh Dari darah Hanya kira-kira 200 lasta saja Dan mereka Menghela jara Yang penuh Ikan itu Ketika mereka Tiba di darat Mereka melihat Api aram Dan diatasnya Ikan dan rohi Kata Yesus Kepada mereka Bahwa Beberapa ikan Yang baru Kamu tangkap itu Simon Petrus Naik ke perahu Lalu Menghela jara Itu ke darat Penuh Ikan-ikan besar 153 ekor Banyaknya Dan sungguh Pun sebanyak itu Jari tidak Koyang Kata Yesus Kepada mereka Marilah Dan sarapan Tidak ada Di antara Murid-murid itu Yang berani Bertanya Kepadanya Siapakah Engkau Sebab mereka Tahu Bahwa Ia adalah Tuhan Yesus Maju ke depan Mengambil Roti Dan memberikannya Kepada mereka Demikian juga Ikan itu Itulah Ketiga kalinya Yesus Menampakkan diri Kepada Murid-muridnya Sesudah Ia bangkit Dari antara Orang Demikian Pembacaan Timah Tuhan Jemaat Tuhan Yang berkasih Siapa yang Tidak takut Dan tidak Bentar Dan merasa Cemas Yang tadinya Sosok Yang begitu Dibanggakan Sosok Yang begitu Diandalkan Pergi Menindalkan Kita Tentu Situasinya Akan berbeda Ketika Seseorang Yang kita Banggakan Dan kita Andalkan Itu bersama Dengan kita Dan ketika Dia tidak bersama Sama lagi Dengan kita Tetapi Tidak begitu Dengan Yesus Yesus mati Namun Dia Bangkit Dia tidak Meninggalkan Para murid Dia tidak Meninggalkan Kita Di zaman ini Tetapi Dia ada Dia hidup Hingga Sampai Minggu Puas Puasimodokiniti Ini mengingatkan Kita Bahwa Allah Yesus Yang bangkit Dan yang hidup Itu Ada bersama Sama dengan Kita Dan Baiklah kita Menjadikan Yesus itu Menjadi sahabat Kita Dan menjadi Teman hidup Kita Sepanjang Kehidupan Kita Oleh sebab Bapak Dan Ibu Saudara Saudari Pesan Kokba Bagi kita Pada Minggu Puasimodokiniti Ini Saya Coba Mengambil Ada Empat Pesan Ada Empat Poin Yang Harus Kita Bawa Dalam Kehidupan Kita Yang Pertama Yesus Tetap Adil Dalam Aktivitas Keseharian Kita Kebangkitan Kristus Menyatakan Kepada Dunia Mengumumumkan Kepada Dunia Bahwa Dia Adalah Tuhan Karena Dia Hidup Lagi Dia Bangkit Karena Itu Yesus Senantiasa Ada Dan Tadil Dalam Aktivitas Keseharian Di Kita Dia Kini Bersama Dengan Kita Dia Hadir Dalam Suasalah Kehidupan Kita Dia Hadir Bisa Kita Mengalami Kondisi Duka Maupun Suka Dikara Menangis Akibat Sulitnya Hidup Sesungguhnya Tuhan Hadir Di Dekat Kita Maria Menangis Karena Sedih Yang Tertahankan Pemimpin Mereka Tidak Ada Lagi Tetapi Sebenarnya Tidak Yesus Hadir Bagi dia Yesus Berkata Pada Maria Ibu Mengapa Engkau Menangis Sesungguhnya Ketika Kita Menangis Yesus Menyapa Kita Ibu Bapak Kenapa Engkau Menangis Sebenarnya Itu pintu Masuk Bagi kita Bahwa Yesus Itu Ada Selalu Bersama Kita Memberi Pertolongan Bagi kita Bagaimana Kita Bisa Merasakan Yesus Juga Hadir Di saat Kita Dihantui Rasa takut Takut Karena Sulitnya Ekonomi Takut Karena Kejamnya Ketidak Adilan Atau Takut Karena Dibenci Orang Takut Karena Besarnya Resiko Dan Pengorbanan Untuk Mempertahankan Iman Kita Mempertahankan Yesus Di tengah Punya Ini Untuk Menegakkan Kebenaran Sesungguhnya Yesus Hadir Bagi Kita Yesus Menghadirkan Damai Sejahtera Di saat Para murid Mengalami Ketakutan Sampai Sampai Mereka Mengunci Pintu Rapat Rapat Tapi Yesus Ada Hadir Bersama Sama Dengan Bola Di saat Iman Mulai Boya Di saat Keraguan Muncul Kehadiran Yesus Bagi Thomas Juga Ada Sebagai Pemuat Iman Yesus Senangkiasa Hadir Di saat Iman Kita Goyang Lemah Dan Tidak Kokok Lagi Sebenarnya Yesus Bukan Meninggalkan Kita Tetapi Dia ada Bersama Kita Jemaah Tuhan Yesus Ternyata Tidak Menyikunyikan Dirinya Dia Tidak Menutup Hatinya Yesus Tidak Membatasi Dirinya Dan Membuat Jarak Terhadap Kita Bahkan Dia Memutuskan Dan Mematahkan Jarak Itu Dengan Kehadirannya Di setiap Kehidupan Kita Tidak Ada Yang Bisa Membatasi Kehadiran Yesus Yesus Tidak Menjadikan Kemuliaannya Keagungannya Menjadi Alasan Untuk Tidak Bertemu Dengan Kita Untuk Meninggalkan Kita Tapi 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 Justru Di saat Yesus Membuktikan Bahwa Kebangkitannya Membuktikan Bahwa Dia adalah Tuhan Dan Dia adalah Hidup Malah Dia Yang mendatangi Manusia Dia Yang mendatangi Para murid-murid Di tempat Mereka bekerja Beraktifitas Sehari-hari Para murid Dijumpai oleh Yesus Di Galilea Di pantai Di Berias Ketika Mereka Saat Melakukan Pekerjaan Sehari-hari Yesus Itu Tidak Hanya Kita Jumpai Di Gereja Ini Tetapi Bahkan Yesus Yang Menjumpai Kita Di kantor Kita Di tempat Kita Berdagang Di tempat Kita Mengajar Atau Dimanapun Aktifitas Hidup Kita Yang Baik Dan Benar Bagi Tuhan Mari Kita Rasakan Kehadiran Yesus Dalam Hidup Kita Yang Kedua Yesus Selalu Ada Menjadi Guru Bagi Kita Sejak Kematian Yesus Para murid Kembali Melakukan Aktifitas Mereka Bekerja Sebagai Penjalan Ikan Dan Memang Dari Yesus Mengambil Mereka Memanggur Mereka Tentu Sebagai Manusia Para murid Juga Perlu Membutuhkan Kebutuhan Hidupnya Mereka Tidak Terlepas Dalam Kebutuhan Sehari-hari Para murid Juga Membutuhkan Makanan Dan Minuman Itu Sebabnya Para murid Kembali Bekerja Menjalah Ikan Pada saat Itu Namun Ternyata Tidak Selamanya Mereka Berhasil Tidak Selamanya Pekerjaan Itu Memuntungkan Bagi Mereka Para murid Mengalami Kesulitan Di saat Menjalah Ikan Para murid Mengalami Kesulitan Di saat Mereka Bekerja Menangkap Ikan Mereka Tidak Mendapatkan Apa-apa Ketika Itu Namun Di saat Setelah Mereka Merasakan Kehadiran Yesus Yang bangkit Itu Menjadi Guru Menjadi Penuntun Dan Menjadi Penasehat Ajarin Bagi Mereka Yesus Berkata Kepada Mereka Tebarkan Tebarkan Tebarkanlah Jalan Di sebelah Kanan Perahu Maka Kamu Akan Memproleh Tebarkanlah Jalan Di sebelah Kanan Perahu Ucapannya Yesus Ini Membuktikan Bahwa Dia Sungguh Sungguh Adalah Guru Memimpin Mengajari Menuntun Murid Bagaimana Bekerja Dengan Baik Yesus Tahu Apa Dan Dimana Kesulitan Para muridnya Sehingga Dia Menuntun Dan Mengarahkan Para muridnya Agar mendapatkan Hasil Yang Lebih Baik Kenapa Yesus Mengatakan Tebarkanlah Jalan Ke Sebelah Kanan Kenapa Ada Sebelah Kanannya Kemungkinan Para murid Hanya Menebarkan Jalannya Di sebelah Kiri Atau Bagaimana Penafsiran Kita Tetapi Yang Mau Dikatakan Oleh Yesus Adalah Kita Jangan Fokus Hanya Di Satu Sisi Tetapi Fokus Di Banyak Sisi Kemungkinan Para murid Karena Kelelahan Atau Karena Pengharapan Atau Mungkin Karena Keputus Asahan Yang Mereka Tidak Terbuka Lagi Pikirannya Untuk Mencari Jalan Mereka Hanya Tertuju Hanya Kepada Satu Sisi Mereka Menjalan Hanya Kesebelah Kiri Perahu Mereka Lupa Sebelah Kanan Perahu Itu Juga Ada Dan Ternyata Banyak Sekali Ikannya Artinya Ketika Di sisi Ini Kita Tidak Mendapatkan Kita Jangan Berputus Asah Kita Jangan Langsung Menyerah Mari Kita Cari Jalan Yang Baik Dan Yesus Menunjukkan Itu Kepada Kulit Bukan Tidak Mungkin Ketika Kita Kesulitan Dalam Hidup Di Satu Sisi Tidak 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 Banyak Sekali Jalan Jalan Tidak 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 Jemaah Tidak Sesungguhnya Yesus Selalu Ada Menjadi Guru Bagi Tidak Dia Senantiasa Mengajari Kita Bersikap Baik Bersikap Jujur Bersikap Benar Adil Dan Mau Saling Membantu Dan Hidup Dalam Kasih Yesus Menuntun Yesus Mengajari Kita Dengan Hidup Yesus Juga Senantiasa Mengajari Kita Di Saat Kita Bekerja Di Saat Kita Beraktifitas Memenuhi Kebutuhan Hidup Kita Yesus Melalui Firmannya Mengajari Kita Bagaimana Berlaku Hidup Bagaimana Etika Kerja Yang Baik Yesus Adalah Guru Penuntun Dan Menasihat Ajaik Bagi Kita Dan Dia Tidak Membiarkan Kita Hanya Berjalan Di Satu Sisi Saja Berjalan Di Satu Arah Saja Tetapi Tuhan Sejatinya Membawa Kita Mengarahkan Ke Sisi Sisi Lain Ketempat Dimana Rumput Hijau Yang Begitu Banyak Air Yang Begitu Jernih Tuhan Menuntun Kita Dan Itulah Yang Disaksikan Oleh Pemaskur Dan Tuhan Membimbing Aku Kepada Yang Rumput Kepada Yang Rumput Hijau Dia Memberikan Kesedaran Kepadaku Dia Menuntun Aku Ke Air Yang Jernih Sesungguhnya Begitulah Tuhan Bersikap Kepada Kita Tuhan Juga Memberikan Akal Budi Bagi Kita Untuk Menemukan Cara Dan Metode Jalan Yang Lebih Baik Jalan Yang Lebih Jalan Yang Lebih Bahagia Untuk Kita Tempuh Ketika Kita Menjalani Kehidupan Kita Selama Kita Mau Dituntun Dan Diajari Oleh Firman Tuhan Selama Kita Tunduk Dan Setia Kepada Firman Niscaya Kita Akan Mendapatkan Yang Terbaik Begitulah Seperti Para Murid Yang Tahap Mau Melakukan Apa Yang Dikatakan Yesus Seandainya Para Murid Tidak Mau Mendengarkan Yesus Tebarkan Lajaran Sebelah Kata Seandainya Mereka Membangkan Seandainya Mereka Tidak Melakukannya Tentu Tidak Ada Yang Mereka Dapatkan Begitulah Kita Selama Kita Membangkan Terhadap Firman Tuhan Selama Kita Lebih Menonjolkan Kepribadian Kita Tidak Menonjolkan Firman Tuhan Maka Selama Itu Kita Tidak Akan Mendapatkan Keberhasilan Atau Kebahagiaan Tetapi Selama Kita Sungguh Sungguh Dan Tunduk Pada Firman Tuhan Maka Di saat Itulah Keberhasilan Kebahagiaan Akan Datang Dalam Kehidupan Yang Ketiga Yesus Adalah Keluarga Dekat Kita Bapak Ibu Dan Saudara Saudari Yesus Menyapa Dan Memanggil Murid-murid Dengan Sebutan Anak Anak Pada Ketika Ayat 5 Hai Anak Adakah Kamu Mempunyai Gampau Yesus Memakai Istilah Anak Anak Yesus Menyapa Para Murid Dengan Anak Anak Kenapa Bukan Dengan Sapaan Yang Lain Panggilan Ini Membuat Murid Begitu Dekat Sedari Perasaannya Begitu Dekat Kita Dipanggil Anak Coba Bayangkan Seorang Ayat Ayat Kita Memanggil Kita Anak Begitu Dekat Sedari Hubungan Perasaan Bung Begitu Dekat Yesus Menjadikan Dirinya Sebagai Keluarga Dekat Bagi Murid-murid Bahkan Komunikasi Dengan Para Murid Sungguh Hakrap Sekali Ketika Tidak Mendapatkan Apa Lalu Yesus Balik Menjawab Lagi Tebar Tebar Jalan Kesebelah Tanah Percakapan Ini Menunjukkan Hubungan Kedekatan Adanya Rasa Kekeluargaan Antara Bapak Dan Anak Anak Sehingga Hasilnya Cukup Membahagia Cukup Memuaskan Bagaimana Kita Menjadikan Yesus Menjadi Bagian Dari Keluarga Kita Bagian Dari Hidup Kita Anggota Keluarga Kita Yang Paling Dekat Kita Jemaah Tuhan Kita Anak Anak Tuhan Sesungguhnya Yesus Menyebut Kita Sebagai Anak Anak Dengan Demikian Dia Adalah Bapak Kita Dia Adalah Tumpuan Harapan Kita Tumpuan Harapan Keluarga Kita Yesus Adalah Bapak Yang Sangat Bertanggung Jawab Atas Hidup Kita Anak Anak Dia Tidak Pernah Membiarkan Kita Selalu Berada Dalam Masalah Kesulitan Pergumulan Dan Sebagai Bapak Dia Sangat Tahu Apa Yang Kita Butuhkan Apa Yang Kita Pikirkan Sebagai Bapak Dia Tahu Kekurangan Dan Kelebihan Kita Hanya Tuhan Yang Mengerti Kita Orang Lain Tidak Dia Seorang Sosok Bapak Yang Begitu Bertanggung Jauh Dia Tahu Kita Sedang Sendiri Dia Tahu Kita Sedang Bersedih Hanya Tuhan Yang Tahu Kita Sedang Gunda Sedang Khawatir Takut Dan Jemas Tetapi Tuhan Telah Membuka Dirinya Dia Menjadikan Dirinya Sebagai Bapak Bagi Kita Kenapa Supaya Kita Tidak Sungkat Supaya Kita Tidak Tidak Tahu Tidak Ada Seorang Anak Tahu Kepada Bapaknya Tetapi Seorang Anak Begitu Dekat Dengan Bapaknya Apalagi Anak Perempuan Begitu Dekat Sekali Kepada Bapaknya Tetapi Juga Anak Kaki Lagi Sangat Dekat Sekali Bahkan Seolah Menjadi Sahabatnya Saudara Saudaranya Oleh Sebab Itu Marilah Kita Selalu Kita Jaga Hubungan Keluargaan Kita Dengan Yesus Mari Kita Tetap Menjaga Hubungan Baik Dengan Yesus Tetaplah Menjadi Anak Anak Yang Baik Bagi Yesus Mari Kita Semuanya Menjadi Anak Yang Baik Kepada Bapak Yang Bunuh Belas Kasihan Dan Yang Terakhir Hadirnya Yesus Dalam Kehidupan Kita Menjadi Guru Menjadi Penuntun Bahkan Menjadi Keluarga Dekat Kita Sesungguhnya Untuk Menempa Kita Mengajari Kita Dan Semua Orang Percaya Pada Jaman Sekarang Ini Hidup Dalam Persebutuan Hidup Saling Memperhatikan Satu Sama Lain Ketika Yesus Hadir Dalam Kehidupan Kita Ketika Yesus Mau Menjadi Dulu Dengan Kita Ketika Yesus Mau Menjadikan Kita Bagian Dari Pada Keluarganya Sebenarnya Yesus Mau Mengajari Kita Dan Penempa Kita Agar Kita Hidup Dalam Persebutuan Bersama Dengan Dia Agar Kita Menghidupi Kehidupan Bersama Dengan Lain Dengan Sesama Kita Yesus Yang Bangkit Menunjukkan Sikap Kerendahan Hati Yang Pernah Dia Tunjukkan Kepada Murid-murid Sebelum Pematian Justru Disini Yesus Menampilkan Pelayanan Yang Pun Segala Sesuatunya Yesus Yang Mempersiapkan Kita Lihat Di Ayat-ayat Terakhir Itu Hidup Persebutuan Yesus Menjadikan Dirinya Duduk Bersama Dengan Murid-murid Yang Makin Bersama Dan Kalau Kita Perhatikan Segala Sesuatunya Perjamuan Makan Itu Yang Ketepi Anta Itu Tidak Seorang Pun Dari Murid Itu Yang Terlibat Ambil Bagian Untuk Pempersiapannya Tetapi Yesus Memerlakan Dirinya Menjadi Pelayan Yesus Yang Membakar Ikannya Yesus Yang Membakar Rotinya Yesus Yang Membuat Karangnya Yesus Yang Membuat Kapinya Dia Yang Melayani Murid-nya Dengan Memerikan Roti Yesus Tidak Mengatakan Kepada Petrus Petrus Ambil Rotinya Hidangkan Makanan Tidak Yesus Yang Maju Kedepan Mengambil Roti Dan Ikan Itu Dan Mengajak Para Murid Mari Sarat Bersama Jumat Tuhan Sikap Yang Ditampilkan Yesus Ini Bukan Untuk Dikagumi Saja Tetapi Untuk Tetap Dilakukan Para Murid Kita Dan Mereka Agar Kita Saling Melayani Saling Memperhatikan Hidup Bersama Makan Dan Minum Bersama Dan Duduk Bersama Menyelesaikan Posoal Bersama Merancang Rencana Rencana Yang Orang Orang Percaya Di Jaman Ini Hidup Menikmati Kebunyanya Sendiri Hidup Egois Yesus Mengajarkan Kepada Kita Supaya Kita Mau Berbagi Dengan Sesana Kita Karena Kita Adalah Sama Sama Saudara Saudara Yesus Keempat Pesan Firman Ini Hanya Dapat Kita Alami Apabila Kerinduan Kita Akan Firman Seperti Keinginan Seorang Bayi Yang Selalu Ini Susu Yang Murni Kita Akan Mengalami Kehadiran Tuhan Dan Kuasanya Hanya Apabila Kita Selalu Menginginkan Firman Tinggal Dalam Firman Dan Menjadikan Firman Kebutuhan Jidwa Kita Kebutuhan Hidup Kita Itulah Pesan Kuas Sibur Kediri Dan Jadilah Sama Seperti Bayi Yang Baru Lahir Yang Selalu Ingin Akan Air Susu Yang Hurni Dan Hani Supaya Oleh Kamu Bertumbuh Dan Berolah Keselamatan Jika Kamu Benar Benar Telah Mengecat Kebaikan Tuhan Amin Kita Berdoa Kemuliaan Hanya Bagimu Ya Yesus Yang Bangkit Yang Telah Menyatakan Dirimu Bagi Kami Yang Telah Memperlihatkan Dirimu Sebagai Tuhan Kita Tengah Kesehatian Hidup Kami Bahkan Engkau Juga Menjadi Guru Bagi Kami Engkau Membuka Kesempatan Bagi Kami Untuk Menjadi Yesus Menjadi Sendara Kami Menjadi Bagian Keluarga Kami Bapak Di Surga Firman Mungkin Mengajar Kami Agar Kami Menghidupi Bersebutuan Bersama Merancang Berjalan Bersama Yang Baik Dan Memikirkan Persoalan Persoalan Untuk Mencari Solusi Yang Baik Jangan Biarkan Kami Tuhan Hidup Sendiri Sendiri Hidup Dalam Keegoisan Tetapi Kami Hidup Dalam Kebersamaan Dengan Sesama Kami Dengan Saudara Saudara Yesus Yang Menderita Dan Miskin Dan Itu Telah Tuhan Tunjukkan Dan Tuhan Contohkan Kepada Para Murid Murid Dan Juga Kami Dijalaskan Biar Hidupan Itu Tinggal Di Dalam Hati Kami Tuhan Dan Berantar Bertumbu Dan Berbuah Sehingga Kami Menikmati Kebaikan Tuhan Sepanjang Hidupan Dalam Namamu Kami Berdoa Amin Dijalaskan